Oke halo guys, jadi di video kali ini kita bakalan memainkan game yang judulnya itu adalah Pixel Heroes Akhirnya sekarang game ini tuh udah rilis juga di Playstore Indonesia Dan yap, ini tuh merupakan game RPG Idol guys Jadi buat kalian yang pecinta game Idol-idolan Nah itu kalian bakal cocok banget buat mencoba untuk memainkan game yang satu ini coy Dan disini kita udah masuk di dalam gamenya dan kita bakalan coba liat seperti apa gameplaynya guys Oke langsung aja kita ke start game Dan oke ini dia, kita udah masuk dalam gamenya guys seperti yang kalian liat Kerjaan kita itu cuma battle-battle doang sih Oh sistemnya turn-based kah? Nah seperti biasa disini kita disuruh buat level up karakter gitu kan Menaikan atributnya, nambah-nambah equipmentnya, ya seperti itu doang sih guys Kalau untuk game RPG Idol menurut gue sih udah biasa juga sih untuk konsepnya ya Oke kita disuruh buat beginian lagi Oh jadi ini tuh bisa dikatakan kayak gabungan antara game turn-based sama game idol guys Jadi ada turn-basednya, ada idolnya ya Cuman seperti yang kalian liat untuk desain karakternya cukup itu guys Jadi cukup worth it juga sih buat dimainkan ya Disini kita juga bisa buat nge-climb Yang namanya itu adalah Idol Duration Jadi selama kalian itu bike itu kalian offline ataupun online Ini bakalan jalan terus coy Kita tinggal climb doang Oke kita bakalan level up lagi Kalau gue liat disini kayaknya untuk setiap karakter itu memiliki semacam elemental yang berbeda-beda guys Jadi kan ada elemennya ya, ada elemen yang entahlah ya Gue juga gak tau guys ini tuh elemen apa aja Kemudian setiap karakter itu juga punya semacam class atau role gitu guys Seperti tanker, DPS, magic sama healer ya Dan berapa total maksimal karakter yang bisa kita gunakan dalam satu tim itu gue juga gak tau ya guys Sejauh ini sih baru 3 doang ya Oh kita sekarang lawan boss kah Yah ini tuh bisa dikatakan game turn-based Idol sih Cuman jarang-jarang juga ada game konsepnya seperti ini ya guys Biasanya kalau game Idol itu kan kita cuma disuruh buat nge-kill monster-monster doang di open map gitu kan Gak masuk dungeon kayak sekarang guys Dan ini ada yang namanya fitur sanctuary Buset Ini gue skip aja lah ya Nah seperti biasa untuk nickname-nya disini kita bakalan pake infoplay Ini gue gak tau kenapa ya guys Cuman beberapa game RPG pixel gitu kan Yang konsepnya adalah sebelum-sebelumnya pernah kita mainkan juga Itu memang mengusung tema yang menurut gue cukup itu guys Cuman memang gameplaynya cukup seru ya Terlepas dari hal-hal tersebut gitu kan Nah sekarang kita udah masuk di dalam hero summon atau fitur gachanya nih guys Kita bakalan coba gacha 10 kali Karena kebetulan kita dikasih tiket gacha Oke gue dapet karakter baru Oh dia bard dong Kipe support healer Oke yang ini tuh anata Oke gue dapet berapa karakter nih guys Banyak banget sih Cuman ini gue dapet 1 karakter yang ungu sama 1 karakter yang warna kuning ya Mungkin SSR Oke untuk hero bintang 5 disini kita bisa level up Kita level up dulu guys Lumayan gitu kan Disini untuk fiturnya cukup banyak sih guys Seperti yang ngeliat ada fitur threat airship Ada astrologi List temple Gwil Kemudian ada mystic land Ada startup platform Ada sanctum forge Yah memang game kayak gini tuh fiturnya segudang banget sih ya Terlepas dari gameplaynya yang idle coy Dan ini masih ada fitur baru lagi dong Atau gameplay baru gitu Atau mungkin kita pindah map kah Dan kalau menurut kalian gimana guys Apakah game seperti ini worth it Kalau bagi gue sih lumayan worth it ya Oke kita bisa memasangkan total 4 karakter sekarang guys Cuman kalau gue perhatikan dari total slotnya Kayaknya kita bisa menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya 6 karakter guys Tapi sekarang mungkin masih terbatas Kayaknya habis ini gue harus upgrade karakter gue sih Karena udah makin gak berasa guys damagenya Tapi kalau menurut gue Kalau kalian yang suka gaca-gacaan Game-game seperti ini cukup worth it buat kalian main kan guys Karena rata-rata game idle Itu bener mawan banget ya Hampir semuanya guys Disini kita juga bisa ini guys Buat chattingan sama orang lain Oke disini karena kita disuruh buat main sendirian Sekarang gak ada tutorialnya Kita bakalan coba buat upgrade karakter Oh masih belum bisa guys Ke level 21 Kita bakalan coba buat ratain ke level 20 semua Untuk next Mungkin gue bakalan naikin bar Dan kira-kira ini dia guys Untuk karakter-karakter yang bisa kita koleksi Dalam game kali ini ya Banyak banget sih Mulai dari kayak yang bintang 6 mungkin Ada legendary heroes Ada mystic heroes Ini Ada myth heroes Kemudian ada epic heroes Kemudian ada elite heroes Atau yang warna ungu Dan yang terakhir itu ada common heroes guys Ya seperti itu kira-kira Dan ini dia untuk elemen-elemennya ya Atau pembagian factionnya gitu Kemudian disini juga ada benefit Ini dia Kita dikasih tiket gaca 10 kali dong Oh harus level 20 ya Buset buat nge-claim begitu doang Harus level 20 loh guys Apakah ada benefit lagi Oh ada invitation kode guys Ah cuman gue gak ada ya Yaudah lah ya Kita skip dulu aja Untuk di sangtum Ini ada email Apakah ada tiket gaca Kita bakalan coba liat satu persatu Oh dapet krater bintang 5 kita guys Sama title ya Kemudian kita dikasih Apa lagi nih Ini tiket gaca kah Atau gimana Selanjutnya ada reward prior registration Kita claim semua Oh dapet shark hero dong Sama avatar frame gitu Oke menarik sih hadiahnya ya Dan kita bakalan coba cek hero kita Nah ini dia coy Kita bakalan upgrade ke level 20 Oke gak ada lagi guys Untuk hero summon Kita bakalan coba buat summon ya Tapi sebelum itu Kita bakalan coba lihat dulu Untuk tas gue Eh shark gue tuh gimana dong Ini dia Kita bakalan coba fuse Wih dapet ini dong gue Oke kita bakalan coba upgrade lagi Krater bintang 5 Kita bakalan fokus menggunakan Krater bintang 5 aja Dan disini kalau gue perhatikan Kayaknya kita itu bisa Gacha di 3 banner Ada banner star summon Ada light summon Sama friendly summon ya Untuk yang star summon Gue punya tiketnya Jadi kita bakalan coba gacha disini aja Sejauh ini kalau gue perhatikan Kayaknya untuk tiket gachanya Cukup susah ya guys Dalam game kali ini ya Entah pas di awal-awal doang Apa gimana Oke gue dapet slam doang Dan ini kita juga bisa gratisan Untuk 10 kali gacha Kita membutuhkan 2.200 yang beginian nih guys Namanya itu Diamond Baru kali ini loh Gue ketemu game yang Pelit kayak gini guys Game idol ya Biasanya Kalau game idol itu Bukannya dermawan ya Cuman untuk hadiah-hadiah Monthly Weekly Sama dailynya cukup worth it sih Buset Demen banget guys Mungkin kayaknya kita Kalau misalnya pengen gacha Di awal game dalam game kali ini Itu mungkin ada semacam Kode ridemnya gitu guys Cuman masalahnya Gue itu gak tau Kode ridemnya guys Yaudah kita bakalan Coba gaskin lagi aja Eh btw disini kita bisa Naikin status karakter kita kah Kayaknya gak ada ya Ada kode Cuman gue gak tau Kodenya loh guys Dan ini ada avatar frame Ada beginian juga Kita bakalan ganti Ada titel juga Yang kita dapetin tadi ya Oke itu dia Kita bakalan activate Wih ada BR nya dong Yaudah guys Kita bakalan coba fight lagi Dan kemungkinan besar Gue bakalan coba Buat ganti karakter gue dulu Kita bakalan pake ini Ini Kemudian ini Yang ini gue pindahin ke belakang Kita pake tanker Ini dia Dan satu lagi Kita bakalan pake Bar lagi gak sih Oke udah ada 6 karakter ya Langsung aja kita challenge Kita liat guys Seperti apa bentukannya Jadi makin sakit dong One hit one kill guys Kita effect lagi Untuk sekarang Gue baru level 5 nih guys Untuk stage gue Baru stage kedua Yaudah kita bakalan fokus Ke battle nya dulu aja Disini kita bisa Ngatur line up kah Ini ada sistem support Oi Oh ada sistem Kayak formasinya gitu loh guys Jadi kalo kalian itu Membentuk suatu Sistem elemen Dalam formasi kalian Itu bakalan mengaktifkan Yang beginian guys Buset Bahaya dong itu Ini kita bisa claim Oke dapet begituan gue Untuk kalian para pecinta Game pixel arm Menurut gue Memainkan game ini Cukup worth it banget sih guys Apalagi buat sampingan sih Lumayan banget ya Tapi jujur aja sih Daripada game idol Seperti kayak Seven Knight Idol gitu kan Atau mungkin game-game idol Sejenis lainnya Game ini bisa dikatakan Cukup minimal Untuk fitur-fiturnya Karena biasanya Kalo di game idol lain Itu kan kita bisa kayak Naikin status atribut Karakter kita gitu kan Kemudian kita juga bisa Memasangkan equipment Kalo ini kan kita cuman Kayak gacha karakter Level up karakter Pakein equipmentnya Ya cuman gitu doang Sehingga ada fitur kayak Atribut mungkin gitu Dan kalo kalian itu Makin jauh Monsternya jadi makin sakit Dan juga bakalan makin ini ya Makin tebal Oh kita lawan boss dong sekarang Dan untuk setiap 10 stage Itu bakalan ada bossnya coy Oke dapat membantu lagi kita Ada yang nolongin lagi guys Nah disini juga ada reward Buat first top upnya nih guys Kita bakalan dikasih yang beginian Stellar Master Ya ini tuh karakter baru lah ya Kemudian ada special gift Buat kalian yang juga top up Dan ada deluxe gift guys Ya rata-rata top up sih Dalam game kali ini ya Ini kita bakalan Klaim lagi aja Oke dapat begituan Gue guys Dapat tiket gacha Sama diamond Disini gue masih gak bisa Buat summon hero sih Dan disini kita juga bisa Buat pindah capture nih guys Kalo kita pindah capture Itu bakalan pindah juga Mapnya ya BTW gue gak bakalan Terlalu lama banget guys Buat mencoba Atau mereview game kali ini Kita bakalan coba Liat sedikit aja Karena gue yakin Sebagian dari kalian Yang suka memainkan game Idol Pastinya udah pada tau Semua tentang game kali ini kan Gue udah punya itemnya Jadi kita langsung upgrade aja Kita upgrade ke level 40 mungkin Dan kalo kalian mendapatkan Suatu karakter Itu kalian bisa Nge-claim yang beginian nih guys Kalian tinggal masuk aja Ke fitur katalog Dan kalian tinggal klik aja Karakternya Dan kita bisa claim yang beginian guys Ini dia Oke dapat 20 diamond Lumayan lah ya Daripada gak ada sama sekali guys Nah disini kebetulan Gue buka fitur yang namanya itu Server Carnival Yang kemungkinan besar Ini tuh kayak semacam Menu buat reward-rewardnya Yang ada dalam game kali ini Seperti kayak misalnya 7 hari login Kita bakalan claim dulu Oh ini sih Bukan 7 hari login guys Tapi kayak misi selamat 7 hari gitu Jadi kalo kita menyelesaikan ini Kita bakalan mendapatkan Tiket gacha ya Kemudian ada Conclude Pack Kita bakalan claim dulu Next ada Forest Realm Ini kita bakalan coba Buat gacha free Oke Dapat begituan doang gue Kita coba lagi Oke Dapat tiket gacha gue guys Kemudian ada Fitur Hero Challenge Nah ini dia Tapi top up guys Top up lagi dong Buset Selanjutnya Buat kalian yang pengen top up Ini tuh ada fitur Cumulatif top up Cuma jujur aja sih guys Gue kalo memainkan game Idol sih Buat apa top up juga ya Ya paling buat kalian yang suka Koleksi hero doang sih Tapi kalo bagi gue Nggak ada gunanya guys Karena nggak ada Kompetitifnya juga gitu kan Oke kita bakalan coba Buat Magwish lagi Dapat diamond dong Yaelah maksa banget Dapat begituan gue Ada newbie pack nih guys Yaelah begitu doang Kak gratisannya Ada reputation reward Kita claim dulu Hadiahnya dikit banget ya Oke ini ada beginian ya guys Kita bisa kayak trial Karakter juga Yaudah kita bakalan coba Buat menggunakan Karakter trial Eh nggak bisa ya Oh nggak bisa guys Oh itu tuh cuman Rekomendasi doang guys Bukan buat trial Yaudah kita bakalan Pake karakter gue aja Disini kita bisa speed up Jadi kita bakalan coba Buat speed up kali 3 Biar makin cepet Kelarnya Kita harus mencapai Total damage tertentu nih guys Kayaknya nggak bakalan Kuat ke level 4 sih Oke beginian doang Gue dapatnya guys Kita lihat misinya Dapat begituan doang Dan kita bakalan coba Buat gacha Di penutupan video gue guys Kita hero summon Dan ini gue punya Tiket gacha 7 buah Yah jadi disini tuh Kita kalau misalnya Mau gacha Menggunakan diamond Itu harus menggunakan Diamond semua guys Jadi nggak bisa kayak Ditumpuk gitu ya Oke yaudah Kita bakalan gacha Disini aja Untuk animasinya Mungkin bakalan gue skip Oke dapat beginian lagi gue Dapat karakter bintang 4 lagi Wih bintang 5 guys Oke dapat 2 karakter bintang 4 Sama 1 karakter bintang 5 ya Oke udah guys Mungkin segitu dulu aja Untuk gameplay game kita kali ini Dan seperti biasa Jangan lupa untuk like Dan juga subscribe-nya Dan sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih.